6 Bandar Narkoba dan Kurir Pemisah di Buku Kesatuan Narkoba Poros Cianjur Dari tangan pelaku, polisi mengamankan paket ganja dan sabu siap jual Modus para pelaku menggunakan angkot untuk bertransaksi narkoba Inilah video penangkapan salah satu pelaku AR Bandar Ganja Usai mendapat kiriman paket ganja dari jaringan lapas Pelaku ditangkap di rumahnya di Kecamatan Cicuruk, Kabupaten Sukabumi Penangkapan pelaku hasil dari pengembangan petugas setelah sebelumnya menangkap pelaku lainnya yakni AH Selain Bandar Ganja, polisi juga menangkap kurir sabu yakni IL Untuk mengelabui petugas, pelaku menggunakan angkot untuk bertransaksi narkoba Pelaku mengaku setiap kali mengantar paket sabu, dirinya menerima uang sebesar 1 juta dan sudah 3 kali mengantar sabu Uang hasil penjualan barang haram tersebut digunakan pelaku untuk membiayai sekolah anaknya Menurut Kapolres Cianjur AKBP Muhammad Rifai, ke-6 pelaku ini merupakan jaringan lapas Cianjur dan luar Cianjur Dari tangan pelaku, polisi mengemankan paket ganja siap jual sebanyak 642 gram Sabu-sabu sebanyak 11,47 gram dan obat-obat keras jenis ramadol dan heksimer Sebanyak 220 ribu butir yang akan diedarkan di wilayah Cianjur Yang memang semua itu ditutup lama yang terkait dengan modus menggunakan angkot yang memang dipesan dan diperlisakan oleh seseorang dari jaringan lapas untuk disebarkan kepada pemesannya Dan ini semua mereka satu jaringan? Ini berbeda-beda dari jenis ramadol yang sudah diungkap pada sekitar 2 orang Terus kemudian yang sabu itu 3 tersangka Yang sementara sabu satu tersangka dan ganja itu 3 tersangka Kini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat dengan undang-undang narkotika dengan ancaman 5 sampai 15 tahun penjara Heristiawan, Bandung TV